Intro Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Semoga kita dalam rahmat, makhfirah, petunjuk dan kasih sayang Allah SWT Kita akan lanjutkan ke penanyaan berikutnya yaitu Apakah sesungguhnya makna dari amanah itu Ustaz? Mohon penjelasannya Oke terima kasih Pemirsa Khususnya netizen yang telah mengirimkan pertanyaan sekitar seputar amanah ini Dalam sebuah hadis itu ada bunyi demikian hadisnya Bismillahirrahmanirrahim La imanah liman la amanah lahu Waladinan liman la ahdalahu Ada sini diruatkan oleh Imam Ahmad Jadi la imanah Tidak ada iman Liman bagi seseorang La amanah lahu Yang dia tidak menjaga amanahnya Tidak komitmen dengan amanahnya Kemudian Waladinan liman la ahdalahu Dan tidak ada agama Tanpa dia komitmen dengan perjanjiannya Apa maknanya? Mana hakikatnya dari hadis ini? Ternyata Makna amanah yang satu akar kata dengan kata Iman itu sendiri Itu kan bermakna menurut Kalau kita lihat di mujam itu Bisa maknanya aman Bisa amanah Makananya itu kan tidak takut kalau aman itu Bisa maknanya terpercaya Itu Itu artinya dari amanah itu sendiri Nah Ukuran parameter keimanan itu Ternyata diukur dari sejauh mana dia Komitmen dengan amanahnya Itulah hakikat maksud dari La amanah liman La imanah liman la amanah lahu Waladinan lima la ahdalahu Dan tidak ada beragama Tanpa dia Komitmen memenuhi Janjinya Kita semua paham Allah pernah berjanji kepada kita Ketika di alam arwah Itu komitmen kita Perjanjian dengan Allah Karena itu ada Ada sebuah ungkapan dalam Sayyidul Istighfar Rasulullah Allahumma antarab Bila ilaha ila an Halaktani wa ana abduka Wa ana ala ahdika Dan aku ya Rabb Terikat perjanjian dengan engkau Nah itulah sebetulnya Maksud dari Bunyi hadis tadi itu Kita kembali kepada Makna amanah Di Al-Quran Amanah Banyak dikaitkan Di antaranya adalah Ini amanah yang disebut Amanah taklif Sehingga manusia itu adalah Mukallaf Orang yang diberi Tanggung jawab Atau amanah Ini adalah amanah terbesar Yang membedakan manusia Dengan makhluk-makhluk yang lain Dan amanah ini Beriringan Berkaitan erat dengan Pahala dan dosa Yang pada akhirnya Berkaitan erat dengan Surga dan neraka Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna aratna la amanah Ala samawati wal art Wal jibala Sesungguhnya kami pernah Tawarkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Amanah Beban tanggung jawab Untuk mengabdi Kepada Allah Ini amanah yang terbesar Yang tertinggi Yang termulia Kepada langit Kepada langit-langit Dan bumi Dan kepada gunung-gunung Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ditawarkan Kepada langit-langit Kepada bumi Kepada gunung-gunung Kemudian Mereka semuanya Enggan Untuk memikul Amanah Atau tanggung jawab Yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi Wahamalah hal insan Manusia mengambil Memikul Menerima Beban tanggung jawab Amanah itu Amanah untuk setia Menjalankan berita Allah Menjauhi Larangan Allah Maka Kenapa manusia Mau Ini menurut Keterangan Para ahli Menjelaskan Karena manusia Dibekali akhlak Dibekali akal Dibekali nurani Dibekali termasuk juga Hawa nafsu Dan seterusnya Jika manusia itu Laleh Terhadap amanahnya Dia mengkhianati Maka ayat itulah Yang dimaksud Inna hukana Zoluman jahula Manusia itu Benar-benar Zoluman jahula Zalim Dan bodoh sekali Itu Para pemisah TV-mu Dan khususnya penanya Yang dimelihakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah bentuk amanah Hakikatnya Yang terbesar Yang dibebankan Kepada manusia Walaupun amanah ini Dalam bentuk-bentuk Yang lain Secara sederhana Bisa juga dimaknai Orang memberikan titipan Harta Atau apa bentuknya Dan harus dijaga Insya Allah Kita akan bisa Mendapat gambaran Ketika Rasulullah S.A.W. mau hijrah Itu meninggalkan Ali Untuk Bertahan di Mekah Menyelesaikan Barang-barang Yang dititipkan oleh Masyarakat Mekah Kepada Rasulullah Sehingga Kata Umar Kata Umar Kata Rasulullah Tolong disampaikan itu Di Al-Quran itu Allah katakan Inna wahya murukum Antu'addul amanah Ila ahliya Sesungguhnya Umar perintahkan Agar kalian Menyampaikan amanah Menunaikan amanah Kepada Orang yang berhak Menerimanya Kenapa Rasulullah disebut Mendapat gelar Al-Amin Salah satunya Rasulullah itu Dipercaya Penduduk Mekah Ketika mereka Berpergian jauh Meninggalkan rumah Tanah ininya Sekian lama Dititipkan kepada Rasulullah Tanpa ada Apa istilahnya Pengkhianatan Kerusakan Itulah Yang dijaga oleh Rasulullah Sehingga beliau Terkenal dengan Istilah Al-Amin Orang yang sangat Terpercaya Dipercaya oleh Penduduk Mekah Baik beliau Sebelum jadi Rasul Apalagi setelah beliau Jadi Rasul Ini diantaranya Makna amanah Ada amanah-amanah Yang lain Memaknainya Bisa amanah Menjaga rahasia Menjaga perkataan Menjaga bahkan Perkataan pribadi Seorang suami istri Tidak boleh dibocorkan Kepada halayak Umum Itu salah satu Di antara amanah Ada amanah yang lain Yang menarik Sebuah peristiwa Ketika Rasulullah Menaklukkan kota Mekah Kemudian Mekah itu Direbut Rasulullah Termasuk Kaabah Ali dipaksa Untuk mengambil kunci Kepada Usman bin Tolha Dan Tidak diberikan oleh Usman Usman bin Tolha Tapi Ali memaksa Kemudian Karena Rasulullah Memenangkan perang Kemudian Rasulullah Membuka pintu Kaabah Salat dua reka Setelah itu keluar Setelah keluar Rasulullah Minta kepada Ali mengembalikan kunci itu Walaupun diminta oleh Ibnu Abbas Karena Allah S.W.T. Memerintahkan Lewat sebuah ayat A'udzubillah minnas syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha ya'murukum Antu addul amanati ila ahliha Wa idha hakam Fakumu bainakum bila adli Sehingga ketika itu Ali diperintahkan Kemudian Minta maaf Setelah itu Aku harus mengembalikan ini Kepada engkau Karena Allah menurunkan ayat Yang berbunyi demikian Sehingga merasa Mendapatkan Apa Kesejukan Dan inilah yang membuat beliau Usman bintu al-Khamas Al-Islam Karena Ayat yang tadi turun Amanah yang selama ini Kunci Ka'bah dipercayakan kepada Diberikan kembali Saya kira ini Untuk bisa memahami Makna amanah Secara umum Baik dalam konteks Kepada Allah Kepada sosial Kemasyarakatan Dan kepada tanggung jawab Tanggung jawab tertentu Mudah-mudahan Bisa dipahami Kita akan lanjutkan Pembahasan Kepada penanya-penanya yang lain Yang lebih menarik Setelah pesan-pesan Yang akan segera Lewat berikut ini Terima kasih telah menonton